Pemirsa warga kampung Cijambe, Kabupaten Cianjur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dalam kamar rumahnya Rabu pagi. Sebelumnya warga curiga, sudah tiga hari korban tidak terlihat keluar rumah. Akhirnya warga melihat korban sudah dalam keadaan meninggal. Diduga karena penyakit asma, seorang warga bernama Saniyah, 38 tahun, di kampung Cijambe, desa Kertasari, kecamatan Sindang, barang Kabupaten Cianjur, ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya. Saat ditemukan warga, korban sudah terbujur kaku dan membusuk di atas tempat tidurnya. Menurut warga, biasanya korban setiap hari sering keluar rumah. Namun sudah tiga hari korban tidak terlihat dan tidak ada kabarnya. Warga merasa curiga dan penasaran. Saat dilihat ke rumahnya, korban ditemukan sudah meninggal. Tubuhnya pun membusuk. Biasanya orang tersebut suka ke warung. Dalam tiga hari ini, dia tidak nampak ke warung. Justru perkiraan tetangga di sini, barangkari kunjungan ke rumah, pihak keluarganya, tidaknya, apa gimana. Justru pada pagi tadi, ada kepenasaran dari tetangga-tetangga, langsung diperiksa ke rumahnya. Dengan cara, pertama dilihat dulu dari kaca ya, dilihat dulu ternyata sudah terkapar, terpaksa dibuka secara rame-rame itu pintunya, terus diperiksa ke dalam, ternyata sudah meninggal. Selama ini, korban hidup seorang diri. Korban dikenal ramah dan penyabar. Selain itu, sudah dua tahun, korban ditinggal anaknya yang bekerja menjadi TKI ke Timur Tengah. Untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya, jenazah korban akan dibawa ke rumah sakit sindang barang. Haris Tiawan, Bandung TV